Pemirsa Sawalunto International Songket Carnival atau SISKA 2018 kembali digelar pada akhir Oktober lalu di kota Sawalunto. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal sebagai daya tarik wisata yang dikemas dalam bentuk karnival yang memberikan pengaruh besar untuk promosi dan meningkatkan penjualan produk songket. Dan Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam AINU Sumatera Barat edisi Selasa 6 November 2018. Saya Serli Mauren Atasya beserta seluruh gerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salah Lunto International Songket Carnival, SISKA 2018 digelar akhir Oktober lalu. SISKA untuk memperkenalkan Songket Silungkang sebagai songket tertua di Indonesia. Ribuan masyarakat tampak membedati jalan utama kota Sawalunto untuk menyaksikan ratusan peserta SISKA 2018 yang berjalan di karpet merah sepanjang kurang lebih 100 meter. SISKA ini dikuti oleh 127 perwakilan desa, sekolah, organisasi perangkat daerah, serta stakeholder. Peserta membuat Songket Silungkang dengan berbagai variasi. Ada yang bertemakan kearifan lokal alaminang kabau, pendidikan, pertanian, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, dan lain sebagainya. SISKA SISKA Yang mengenalkan pada dunia. Event SISKA bisa masuk dalam 100 wonderful event nasional, seperti Sawalunto International Music Festival atau Simfest. Sejauh ini ada 450 pekerja yang terlibat dalam industri songket di Sawalunto. Tentunya ini meningkatkan perekonomian yang dikenal sebagai kota tambang tersebut. Rizzo Halunto, Yasko Jambur, INews melaporkan. Rizzo Halunto, Yasko Jambur, INews melaporkan.